Salah satu fitur utama Svelte adalah kemampuan untuk bereaksi terhadap sebuah event atau interaksi dengan pengguna atau istilah lainnya adalah reactivity. Dan kita bisa menggunakan fitur ini tanpa melakukan binding data secara manual. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita demokan. Kita akan membuat sebuah form untuk menambahkan kreasi baru. Kita mulai dengan membuat sebuah komponen dengan nama new.svelte. Akan ada script dan kemudian akan ada html dengan div plus new. Lalu ada h3, ada form, ada input. Dengan type-nya text. Lalu kemudian ada div dengan class input. Titulnya. Kemudian ada div lagi disini dengan action. Dan button. Dengan type-nya. Disini kita tambahkan placeholder. Url. Kemudian disini adalah title. Dan juga. Lalu untuk style. Kita akan gunakan style yang sudah disiapkan saja. Untuk action, input, button, submit, form, dan juga input dan button. Oke. Kita save dulu. Dan kemudian kita ke app.svelte. Dan kita gunakan. New. Component. Kita tambahkan di atas list. Seperti ini. Kita cek hasilnya. Sekarang kita sudah memiliki sebuah komponen baru. Ada url, ada title, dan ada description. Dan untuk mendemokan reactivity untuk data binding. Kita akan menetikkan sesuatu disini. Nanti title juga akan berubah di bagian atas. Kita ke new. Dan kita ke bagian H3. Dan disini kita tambahkan 2 title. Dan disini kita definisikan local state yaitu url. url yang default value-nya kosong. Title juga kosong. Description. Juga kosong tentunya. Kita bisa melakukan bind atau mengikat sebuah value dari sebuah input HTML ke state atau variable yang ada di. Dan sekarang kita bisa melakukan binding atau mengikat nilai yang ada di tag HTML input ini. Dan mengasosiasikannya ke local state atau ke variable yang kita definisikan disini. Misalkan disini ada url. Disini juga url. Kita bisa lakukan bind.2 value ke url. Begitu juga dengan title. Dan juga description. Dan ketika kita lakukan ini. Maka ketika kita mengetikan sesuatu. Setiap kali ada perubahan atau onChange. Dia akan mengubah semua title atau semua bagian yang menggunakan state title. Seperti di H3 ini. Jadi kita tidak perlu melakukan onChange secara manual. Ini kita hapus karena hanya untuk keperluan demo. Dan satu event lagi yang akan kita gunakan kali ini adalah onSubmit. Kita akan handleSubmit ke sebuah fungsi yaitu handleSubmit. Dan handleSubmit ini mendapatkan sebuah argumen atau parameter yaitu event. Yang bisa kita gunakan untuk prevent default. Lalu kita akan reset formnya dengan memberikan string kosong. Dan disini kita coba dengan console terlebih dahulu yaitu url, title, dan juga description. Untuk memastikan datanya sudah kita dapatkan. Dan kemudian disini kita addEntry. Kita bisa coba url, title, description. Dan ketika kita klik simpan maka datanya sudah berhasil dicetak ke console. Kita akan membuat fungsi addEntry di app.spel. Karena datanya berada di app.spel. Jadi kita tambahkan disini fungsi baru yaitu addEntry. Disini ada data. Atau langsung kita di structuring. Url, title, dan juga description. Lalu kemudian kita bisa melakukan push data ke arrayEntries dengan url, title, dan description. Tentunya kita tambahkan score disini by default adalah 0. Selanjutnya kita kembali ke new. Dan disini kita addEntry. Dengan menggunakan addEntry yang barusan kita buat. Dengan mengirimkan url, title, dan description. Kita sudah bisa menghilangkan console.log ini. Dan untuk mendapatkan addEntry ini kita harus mengirimkan juga. Melalui props. Dan disini jangan lupa kita export. Agar dapat digunakan. Untuk memastikan datanya sudah terkirim. Disini kita console.log juga. Url, title, description, score. Kita akan coba. Save. Sekarang datanya sudah berhasil didapatkan. Description, score 0, title, dan url. Akan tetapi jika kita lihat disini entry-nya belum ada. Padahal kita sudah melakukan push disini. Nah, untuk mengaktifkan reactivity di Svelte, kita harus melakukan assignment variable. Untuk melakukan, atau memantik ya, trigger. Sehingga setelah melakukan entries, kita perlu melakukan entries sama dengan entries. Jadi data yang baru kita push, kita tambahkan ke variable atau ke state entries disini. Sehingga dia akan memantik perubahan tersebut. Sekarang kalau kita ulangi lagi. Simpan. Maka sekarang sudah ada entry yang baru. Dengan data yang sama, yang kita masukkan tadi. Dan sudah bisa kita tambahkan skornya. Kita perlu menambahkan ID disini. Sederhana saja, kita gunakan length. Entries.length plus 1. Sehingga semua data akan mendapatkan ID-nya. Kita ulangi lagi. Simpan. Dan kita cek disini. Oke, sudah ada ID. Sudah ada ID. Nah, cara seperti ini adalah cara yang valid. Akan tetapi sedikit sulit diterima akal gitu ya. Karena disini kita sudah push, kemudian kita harus melakukan seperti ini. Sama dengan entries, sama dengan entries. Cara yang lebih modern dalam tanda kutip adalah dengan menggunakan spread operator dari IS6. Jadi kita akan melakukan caranya seperti ini. Jadi entries, sama dengan kita spread entries-nya, entries yang lama. Dan kemudian kita push entries yang baru. Sehingga dia menjadi hara yang baru dan dimasukkan ke entries yang lama. Sehingga entries-nya terupdate. Dua hal ini adalah hal yang sama. Jadi bisa pilih salah satu. Kalau saya lebih prefer menggunakan ini. Save. Kita coba lagi. Dengan menggunakan... Dan hasilnya juga tetap sama dan bisa kita increment. Dan ID-nya juga sudah kita dapatkan. Namun, ada masalah baru. Ketika kita menambahkan upvote, disini data 50 harusnya berada di paling atas. Karena kita ingin nilai atau skor yang paling tinggi berada di atas. Sementara ini ada di paling bawah. Nah, kita bisa melakukan sorting secara otomatis dengan memanfaatkan fitur reactivity yang ada di spell. Fitur reactivity ini bisa kita gunakan dengan menggunakan notasi dollar titik 2. Di sini misalkan saya ingin setiap terjadi perubahan di entries, maka akan selalu melakukan pencetakan ke layar dengan konsol. Jadi kita gunakan dollar titik 2. Konsol.log.entries. Dan setiap kali entries berubah, maka dia akan melakukan konsol.log. Misalkan kita masukkan data yang sama. Di sini sudah ada, ini baru ada 3, dan kemudian kita submit, dia akan menjadi 4. Dan setiap datanya berubah, misalkan kita upload, dia juga akan mencetak ke layar. Dan seterusnya. Kita bisa menganfaatkan reactivity ini untuk setiap perubahan kita akan melakukan sorting. Jadi, kita tidak melakukan konsol.log ini, tapi kita melakukan sorting. Dengan cara Rai-nya, kita sort. Sortnya berdasarkan score. Score dikurang first.score. Selesai. Sekarang kita coba tambahkan score yang 0 ini. Menjadi 20, dia naik ke atas. Menjadi 30, dia tetap di nomor 2. Dan menjadi 40, dia akan berada di atas. Itu dia cara melakukan data binding dan fitur reaktivitas di front-end framework spell. Dan jika teman-teman menyukai format tutorial video pendek seperti ini, Boleh dong bagi-bagi kritik dan sarannya di kolom komentar. Dan jika teman-teman tertarik belajar sebuah topik, Boleh juga ditulis di kolom komentar. Siapa tahu kedepannya kita bisa membahasnya di channel YouTube ini. Sampai di sini dulu. Jumpa lagi di episode berikutnya.